Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal-din Wassalaun wassalamu ala ashrafil anbiya wal-mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Da'ad Syarif Muhammad Al-Somadani Salah seorang nasabah dari Mekah Memberikan komentar tentang penggunaan tes DNA Untuk memverifikasi keturunan nabi Muhammad Komentar itu beliau tuangkan dalam bentuk tulisan Yang posting dalam situs web Al-Albaid Yang diposting pada tanggal 24 Mei 2011 Dengan judul postingan, tes DNA dan ahlil baik Menurut beliau, proyek DNA dan penelitian DNA Untuk menentukan ras dan garis keturunan Adalah musibah zaman dan hal yang paling terkenal akhir-akhir ini Beliau mengutip pernyataan nasabah Faiz Al-Badrani Yang menyatakan bahwa teknologi ini telah membalikan banyak konsep nasab dan klaim suku-suku Karena dengan tes DNA, menjadi mungkin untuk menentukan secara pasti asal-usul seseorang pada masa kini Apakah Arab atau non-Arab Dan menjadi mudah untuk mengetahui afiliasi suku-suku Arab Menentukan akar dan garis keturunan mereka Sejauh mana hubungan atau jarak mereka Dan sejauh mana Arabisme atau non-Arabisme mereka Untuk lebih jelasnya mari kita simak komentar Syarif Muhammad Al-Somadhani berikut ini Di antara musibah zaman dan hal yang paling terkenal akhir-akhir ini adalah Studi penentuan ras dan garis keturunan melalui proyek DNA dan penelitian DNA Ini adalah penelitian abstrak yang bekerja dengan cara ilmiah Seperti yang mereka katakan dan menyebar di negara-negara barat Dan disponsori oleh perusahaan khusus yang memiliki laboratorium sendiri Dan memiliki pionir serta penerima manfaat dan penelitiannya sendiri Termasuk perusahaan family trade DNA Peneliti Anasabah Faiz Al-Badrani mengatakan Dan masalah DNA bermuara pada fakta Bahwa barat secara ilmiah mampu menemukan faktor-faktor penentu garis keturunan manusia Atau kolom garis keturunan individu, keluarga, dan suku Dengan cara ilmiah yang tidak didasarkan pada apa yang diwarisi orang Arab Dari afiliasi mereka kepada Kohton atau Adnan Atau pada suku ini atau itu Atau pada apa yang dicatat oleh Ibnu Al-Kalbi, Al-Hamdani, atau Ibnu Hazm Bahkan, hal ini mungkin melemahkan pembagian garis keturunan manusia Yang diwarisi oleh para sejarawan barat Karena teknologi ini telah membalikan banyak konsep nasab dan klaim kesukuan Tes DNA menjadi mungkin untuk menentukan secara pasti asal-usul seseorang pada masa kini Apakah Arab atau non-Arab Dan menjadi mudah untuk mengetahui afiliasi suku-suku Arab Menentukan akar dan garis keturunan mereka Sejauh mana hubungan atau jarak mereka Dan sejauh mana karaban atau non-karaban mereka Tingkat akurasi dan kejelasan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah sampel uji dari satu suku dan cabang-cabangnya Surat kabar Al-Jazirah telah diamati bahwa penelitian ini banyak digunakan untuk memandu dan menjelaskan keabsahan nasab ahlil baik kontemporer Terutama karena mereka membesar-besarkan statusnya sebagai alat normatif yang netral, ilmiah, dan tidak menimbulkan keraguan Dan saya melihat kenyataan bahwa motif pendorong dan penggunaan hasil proyek terhadap nasab keluarga nabi itu tidak lebih dari enam hal Motif pertama, motif menyusun data base gen ahlil baik Dan ada yang mungkin menyebutnya gen Bani Hashim Atau gen Hawashim, murni motif kolektif Dan saya pernah bertemu beberapa orang yang dipandu oleh motif ini Dan mereka memiliki niat yang tulus dan niat baik dalam keseluruhan proyek ini Tetapi konsekuensi dari tindakan dan proyek mereka harus dipertimbangkan Karena dapat digunakan untuk tujuan menyerang Seperti menggugat nasab keluarga nabi, menyombongkan diri, fanatisme, atau hal-hal lainnya Seorang pria mengunjungi saya bertahun-tahun yang lalu Yang tertarik dengan proyek ini dan termotivasi oleh proyek ini Dan dia banyak berbicara kepada saya tentang proyek ini Saya mengagumi pikirannya dan saya bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya Tetapi ternyata saya tidak yakin dengan proyek yang dia presentasikan Orang dengan motif ini adalah orang yang paling sedikit terlihat di media dan internet Jika Anda menemukan tautan atau situs ke sana Situs tersebut hampir kosong dan mungkin akan ditutup setelah beberapa saat Motif kedua, motifnya membela agama dan keyakinan Islam Kami menganggapnya demikian, dan kami tidak memuji siapapun di hadapan Tuhan Maka orang-orang ini menggunakan proyek tersebut sebagai sarana dan alat Untuk mengungkap klaim dan kepalsuan silsilah syiah dan sufi Yang mengaku termasuk keluarga nabi Sehingga dengan melakukan hal ini dalam klaim mereka Mereka telah menjaga aturan-aturan Islam Dan menyadarkan orang-orang akan penipuan dan penipuan yang dilakukan orang-orang ini Mereka yang memiliki motif ini adalah yang paling terlihat dan tersebar luas di media Salah satu produksi visual terakhir yang saya lihat oleh orang-orang ini Apa yang disajikan oleh Ustadz Omar Al Zaid Dan dari dalamnya, dalam episodenya, DNA dan Ahlil Baid Yang baru-baru ini disiarkan di saluran WESAL Faktanya, menggunakan teknologi ini pada orang-orang seperti mereka Adalah senjata yang tidak efektif dan tidak menentukan klaim tersebut Karena mereka dapat berkata, hasil analisis DNA masih diperdebatkan Jadi mengapa gen kita, yang kalian sebut kami sebagai pengaku nasab Bukanlah garis keturunan yang benar dari Bani Hashim Dan gen dari orang-orang mapa nasabnya bukanlah bagi orang-orang yang dianggap pengaku nasab Oleh karena itu, ketika hasil analisa DNA keluarga Alnim di Provinsi Timur keluar Pihak yang berpura-pura melakukan trik baru Yaitu mengeluarkan fatwa dari penguasanya Untuk tidak mengandalkan hasil analisa DNA sama sekali Motif ketiga, motifnya adalah untuk menyelesaikan ketegangan dan fanatisme kesukuan Yang menggerogoti masyarakat Arab kontemporer, karena garis keturunan Yaitu dengan menunjukkan bahwa asal-usul gen suatu suku berbeda dan kontradiktif Jadi ini mengurangi ekstremisme dan fanatisme garis keturunan Beberapa pejabat di negara-negara besar di kawasan Teluk Turut menyajikannya Sebagai solusi ilmiah terhadap masalah-masalah sosial yang meresahkan Seperti fanatisme etnis terhadap suku tersebut Masalah kesetaraan garis keturunan, dan sebagainya Motif ini biasanya umum ditemukan dalam tulisan beberapa jurnalis dan profesional media Badar Al-Sulaiman menulis dalam Al-Siasi, artikel berjudul, mengungkap DNA mengakhiri krisis Al-Kabaili dan Al-Hudairi di Arab Saudi Pernyataan tersebut menyatakan, beberapa orang percaya bahwa deteksi DNA Ketika diterapkan dalam skala besar di Arab Saudi Akan menenangkan dan meredakan gelombang fanatisme suku dan isu-isu kesetaraan garis keturunan Ketika deteksi tersebut mengungkapkan kepada semua orang dengan cara yang tidak diragukan lagi Bahwa setiap orang adalah serupa dan berasal dari garis keturunan yang jauh Dan bahwa sebenarnya tidak ada klasifikasi yang memecah belah masyarakat Saudi Seperti kata Kabaili dan Hudairi yang tersebar luas bahkan di kalangan kelas paling terpelajar sekalipun Beberapa motif ini mungkin muncul di kalangan beberapa peneliti nasab kontemporer Peneliti silsilah Fayez Al-Badrani mengatakan Dan meskipun banyak orang merasa khawatir dengan hasil dari teknologi ini Saya pribadi melihat bahwa terobosan ilmiah ini datang pada saat yang tepat Setelah banjir fitnah mencapai titik ekstrim Sebagai akibat dari kembalinya menyombongkan nasab dan keturunan Dan minat terhadap nasab mencapai tingkat yang tidak masuk akal Dengan pendekatan yang tidak lepas dari kekacauan dan hasutan Akankah orang-orang sadar? Akankah mereka yang fanatik terhadap suku tertentu Dan menyerang suku lain mengetahui Bahwa mereka mungkin termasuk suku yang mereka fanatik? Artikel berjudul Proyek DNA Untuk Menentukan Ras Manusia Lihat Koran Al-Jazirah Motif keempat Motifnya untuk mengugat kebernasaban keluarga Nabi secara keseluruhan Dan itu adalah penyakit kuno yang menimpa sekelompok orang karena berbagai alasan Dan mereka menutupi diri mereka dengan citra penelitian ilmiah yang tidak memihak dan tidak menerima pertanyaan Dan mereka menyatakan, setiap orang yang berafiliasi dengan keluarga Nabi, nasabnya harus disodorkan ke proyek DNA Jika tidak, maka nasabnya adalah batal dan tidak sah Malah dikatakan, kaedahnya, Al-Ashlu, setiap orang yang bernasab kepada ahlil baik, sebenarnya mereka bukanlah dari ahlil baik Lihat, episode DNA dan ahlil baik, sumber sebelumnya Mereka mempunyai kehadiran yang jelas di internet dan di kalangan intelektual Dan beberapa dari mereka yang memiliki motif kedua mungkin berbagi dengan mereka beberapa jalan dan masalah mereka Yang merupakan fitnah murni dan dosa besar Bahkan, gua yang penuh dengan dosa-dosa besar Yang berhubungan dengan dosa Karena itu adalah kaedah dan prinsip yang berlaku bagi setiap nasab Dan nasab itu banyak sekali Sehingga setiap nasab tersingkap dan diragukan, dan kepada Allah kita meminta pertolongan Motif kelima, eksplorasi dan penelusuran nasab serta keabsahannya Baik secara individu maupun kolektif, terbatas pada cabang atau suku kecil yang ingin menjadi anggota ahlil baik Kebanyakan dari orang-orang ini adalah para pengaku dan penyusup pada nasab yang mulia Dan mungkin ada orang-orang mapa nasabnya di antara mereka Namun mereka ingin menambah rasa tenteram dan menghilangkan keraguan, dan seterusnya Saya melihat beberapa peneliti semoga Allah membimbingnya dan memberinya kesuksesan Meragukan nasab beberapa keluarga dan suku Apakah terbukti sebagai keluarga nabi atau tidak Ketika mereka melakukan analisis DNA dan menemukan kode J1C3D Dia setuju dengan mereka, dan mengakui nasab mereka dalam keluarga nabi Ini tidak patut dipuji, baik secara syari maupun akli Motif keenam, motifnya adalah mencoba mengambil keputusan cepat dan mengisi kekurangan dan kesenjangan dalam informasi nasab dan sejarah Jadi dia menggunakan metode cepat ini Orang-orang yang bermotif seperti ini biasanya meragukan sumber nasab dan riwayat-riwayatnya Serta memandangnya sebagai mitos dan legenda belaka Pada praktiknya, mereka menggeneralisasikan hal ini pada kesaksian-kesaksian istifadoh, ketenaran, dan pendengaran yang luas Dan menjadikannya semacam narasi kesukuan yang tidak dapat dipercaya Dimana triknya? Bisa saja datang seseorang yang nasabnya tidak benar sama sekali pada para Ashraf dan keluarga nabi Lalu dia melakukan analisa DNA Dan hasilnya keluar seperti J2 Dan itu digeneralisasikan pada semua Ashraf Barang siapa yang memiliki kode J2 maka dia adalah Syarif Dan siapa yang tidak seperti itu, maka dia bukan Syarif Ini adalah bencana Hal ini terjadi pada beberapa pengaku nasab di beberapa negara teluk Dimana masalah ini beredar Dan dia mulai menulis di forum sana-sini Dan berita tentang hal itu menyebar pada saat itu Tidak berhenti sampai di situ saja Sebagian dari mereka melihat hasil analisa DNA orang Yahudi Dan ternyata banyak di antara mereka yang membawa J2 Sehingga mereka mulai menyimpulkan Bahwa orang Arab dan Yahudi tersebut adalah keturunan Ibrahim Jadi orang Arab harus bawa J2 seperti itu Belakangan menjadi jelas Bahwa mereka sebenarnya adalah para pengaku nasab Dan mereka menggunakan hasil nasab orang-orang yang mengaku Yahudi itu Sebagai bukti untuk membuktikan Bahwa mereka membawa ciri-ciri gen dari silsilah Ibrahim AS Jadi dimana letak kebenarannya dan bagaimana kita bisa percaya Dan siapa yang kita percaya Perusahaan yang bertanggung jawab menerima sampel apapun Dan menyebutkan nama pengirimnya Tanpa mempercaya keakuratan datanya dan apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri Dan masalah ini akan tetap menjadi salah satu kelemahan awal dalam masalah ini Tambahan untuk pertanyaan itu Satu, bagaimana kita bisa memverifikasi keakuratan orang-orang ini yang memberi tahu kita tentang hasilnya Apakah kita mengikuti aturan bahwa mereka termasuk ahli kitab Dan jika Bani Israel memberi tahu Anda Jangan mengingkari atau mempercaya mereka Ataukah kita berkata Masalah ini tidak ada hubungannya dengan hal ini Seperti yang sudah jelas Dua, apakah aman untuk mencampur sampel Tidak bisakah perusahaan membuat kesalahan dalam sampel Jadi Anda memberikan sampel orang Cina kepada orang India Dan Anda memberikan sampel pria dari Bani Hashim ke pria Eskimo, misalnya Tiga, apakah hasil yang ada memberikan penilaian induktif mayoritas Atau masih dalam proses pengumpulan Hampir tidak ada sampel kecuali dalam hitungan jumlah jari Empat, apakah analisa perusahaan tersebut benar-benar bebas dari noda keuntungan komersial Sifat dan tampilan permasalahannya menunjukkan hal tersebut Dan sifat propaganda Serta klasifikasi beberapa di antaranya dalam hal ini Menunjukkan perlunya berhati-hati dan berhati-hati Gambaran praktis dari topik Tiga orang yang berafiliasi dengan Bani Hashim Hasilnya sangat berbeda Karena masing-masing peserta berasal dari kategori yang berbeda Yang pertama, bernasab Hasani, hasilnya J1 Yang kedua, bernasab Alawi, hasilnya J2 Dan yang ketiga, bernasab Husi ini, hasilnya G Mereka memutuskan sebagai berikut Semua nasab Bani Hashim ini secara genetis tidak masuk akal Kemudian mereka melihat bahwa nasab mereka ke Bani Hashim bersifat spekulatif Zoni, bukan definitif, Koti Dan mereka berkata Jika kita menerima bahwa J2 adalah keturunan Ibrahim Al-Holil Dan itu adalah hasil Alawi, maka nasab Al-Hasani dan Al-Husi ini kepada Bani Hashim adalah bersifat spekulatif dan tidak definitif Sumber, studi gen dan jejak genetik di Jazirah Arab dan Timur Tengah serta hubungannya dengan nasab Kita belum tahu apa perbedaan genetika antara Alawi, Hasani dan Husi ini Bukankah normal jika hasilnya sama? Namun karena di antara mereka ada yang pengaku nasab atau ada nasabnya terbukti sebagai syarif dan selebihnya tidak Maka mereka mempertengkarkan nasab, saling mengingkari, memfitnah manusia, dan menghiasi diri dengan kebatilan dengan berkedok kebenaran dan ilmu Salah satu ciri umum dari para ahli nasab genetik baru ini adalah Bahwa mereka mengklaim bahwa sebagian penduduk bumi saat ini bukanlah keturunan Nuh AS Itu adalah penyangkalan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran Ibnu Al-Kaim Rahimahullah berkata Para ulama sepakat, bahwa ketika Nuh turun dari Bahtera, orang-orang yang bersamanya mati Kemudian keturunan mereka mati, dan tidak ada yang tersisa kecuali keturunan Nuh Dalilnya adalah firman yang maha kuasa, dan kami jadikan keturunannya yang tersisa Hampir semua orang yang memiliki motif-motif di atas sepakat pada dua hal Yang pertama, menghilangkan pandangan syariat mengenai masalah ini Kedua, mencoret kitab-kitab sejarah, nasab, dan pohon-pohon nasab yang autentik dan disetujui Hal inilah yang menuntut kita untuk menyikapinya dari kedua belah pihak Dan akan dijelaskan insya Allah, dalam episode lengkap Dimana kita membicarakan musibah ini dari segi hukum, dan Allah yang maha penolong Terima kasih telah menonton!